Pemirsa PJ Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin dan Waka Polda Jawa Barat meninjau lokasi kecelakaan yang terjadi di jalur kereta api Cicelengka. Hingga saat ini proses evakuasi korban kecelakaan kereta api Turangga dan kereta lokal Bandung Raya masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Kondisi real biasanya kami evakuasi dulu kecil. pejabat agar menang untuk memberikan statement korban meninggal atau tidak. Kami tugasnya mencari menolongkan... Terima kasih telah menonton! Dan Pemirsa yang Anda saksikan saat ini adalah visual terkini di mana pejabat Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin didampingi Waka Polda Jawa Barat tengah meninjau lokasi kecelakaan dan langsung berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait ini mulai dari pihak Dinas Perhubungan, PT KAI, Kepolisian dan juga Basarnas untuk yang saat ini kita lihat bahwa proses evakuasi terhadap kereta maupun juga sejumlah penumpang ini masih dilakukan di lokasi kecelakaan. Ada pun sampai dengan saat ini informasi yang kami terima bahwa sebagian besar penumpang dalam keadaan selamat. Sehingga ketika kami tanyai apakah ada korban luka-luka yang terdampak akibat kecelakaan ini pihak dari Kepolisian sendiri belum dapat memberikan informasi pasti dan belum mendengar adanya korban-korban luka yang kondisinya ini cukup membutuhkan penanganan medis lebih lanjut. Sementara untuk korban jiwa yang kami dapatkan informasinya dari Kabit Humas Polde Jabar Ibrahim Tompo menyatakan ada tiga orang yang menjadi korban jiwa termasuk masinis dan juga asisten masinis. Tapi tadi kami melihat visualnya bahwa nampaknya upaya evakuasi masih dilakukan untuk masinis dan asisten masinis karena digambarkan masih terjebak di lokomotif kereta atau masih ada di dalam kereta. Sementara proses evakuasi kereta dan juga sejumlah penumpang ini berlangsung memang tadi informasi yang kami dapat warga diminta untuk menjauh dari lokasi kecelakaan karena ada beberapa kendaraan seperti kendaraan medis ambulan yang tadi diperkirakan ada sekitar 10 yang nantinya akan dikerahkan dan kemudian diharapkan tidak mengganggu jalannya proses evakuasi. Dan hingga saat ini juga pemirsa untuk para penumpang dari dua kereta ini yang selamat sudah dievakuasi kabarnya ke stasiun Cicalengka atau stasiun yang memang jaraknya dekat dengan lokasi kecelakaan yakni sekitar 400 hingga 500 meter dari lokasi kejadian. Untuk lokasi kejadian ini sendiri memang terletak di petak Cicalengka-Haurpugur kilometer 181 tepatnya atau 500 meter dari stasiun Cicalengka. Melibatkan dua kereta yakni kereta api Turangga yang melaju dari Surabaya menuju Bandung dan juga kereta lokal atau komuter lain Bandung Raya dan kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tadi kami juga sudah menanyai bagaimana dengan hasil atau rilisnya targetnya akan disampaikan kapan dan bagaimana dengan proses evakuasinya pihak kepolisinya juga menyatakan akan secepatnya memberikan informasi secara mendetil nantinya terkait dengan kejadian ini tapi tidak disampaikan secara spesifik kapan akan disampaikan informasi resmi atau konferensi pers dari pihak yang berwenang. Sementara itu untuk jalur kereta api sendiri pihak dari PT KAI atau tepatnya VP Public Relations PT KAI Johnny Martinus mengkonfirmasi bahwa kereta yang melewati jalur kecelakaan ini nantinya akan tetap beroperasi namun harus dilakukan rekayasa perjalanan dengan diputar balik sehingga jadwal atau rute perjalanan tidak terganggu. Dan untuk kontak senter yang bisa dihubungi bagi Anda kerabat keluarga yang ingin mengetahui kondisi dari para penumpang yang terlibat kecelakaan dari dua kereta ini maka Anda bisa menghubungi call center atau kontak center di 121 dan untuk Anda yang tinggal di Jakarta Anda bisa menambahkan kode wilayah 021-121. Sekali lagi seperti yang kita lihat saat ini PJ Gubernur sudah sampai di lokasi dan melihat langsung serta sedang berkoordinasi dengan pihak terkait dengan upaya evakuasi yang saat ini sedang dilakukan. Kondisi real biasanya kami evakuasi dulu pejabat agar benar untuk memberikan statement korban meninggal atau tidak kami tugasnya mencari menolong dan menifat sementara kita belum setir semua karena baru memotongan estrik kereta sementara kita belum setir semua karena baru memotongan estrik kereta sudah dibawa ke rumah sakit untuk memberikan statement korban meninggal atau tidak kami tugasnya mencari menolong dan mengevakuasi kondisi real biasanya kami evakuasi dulu pejabat agar benar untuk memberikan statement korban meninggal atau tidak kami tugasnya mencari menolong dan mengevakuasi jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!